Bupati Maja panik ketakutan, polisi akan bertindak tegas Saya sedih dengar kabar umat Kristen di Maja, Kabupaten Lebak, Banten Yang mau merayakan Natal, tapi tidak diperbolehkan di Maja Dan harus ke rangkas Bitung Lebak Alasannya karena di Maja tidak ada gereja Loh, kalau memang belum ada gereja di Maja Harusnya umat Kristen di sana difasilitasi Saya tidak tahu siapa sih pengurus-pengurus di forum kerukuran umat beragama ini Kalau bisa-bisanya kalian membuat satu keputusan Bahwa orang Kristen tidak boleh beribadah di wilayah atau kecamatan Maja ini Ada apa gitu loh Apa sih yang membuat kalian terganggu dengan ibadah orang Kristen Bahkan perayaan Natal ini pun tidak dibuat di rumah kalian Bahkan mereka menyewa sebuah klub Untuk semacam kafe begitu Untuk beribadah Tapi kalian tidak izinkan Bahkan Bupatinya juga Tidak memberikan izin Untuk orang Kristen beribadah Apa sih yang membuat kalian itu gelisah Apa sih yang membuat kalian itu tidak nyaman Apa sih yang membuat kalian itu keserupan gitu loh Saya kira apa yang menjadi pemberitaan terakhir-terakhir ini Mengenai ibadah Natal di daerah Maja Membuat nama Demokrat semakin lama semakin terhubun Bupati Maja adalah orang Demokrat yang sangat berkibat Bukan kepada demokrasi Melainkan kepada ketua umum partai Kita melihat bagaimana yang terjadi menjelang Natal adalah Ternyata Maja Belum ada gereja Dan ketika masyarakat yang tinggal di daerah Maja Mau beribadah Mau melakukan beribadah merayakan Natal bersama-sama dengan orang-orang komplek dekatnya Bupati malah tidak mengizinkan tempat publik untuk dipakai Sementara dan menyarankan pindah ke Rangkas Blitung Iti Oktavia Jayabaya selaku Bupati Lebak Membanta isu yang menyebut adanya larangan perayaan Natal Di daerah yang dipimpinnya Ketua DPD Partai Depokret Bantan itu menyebut Bahwa perayaan Natal justru rutin diadakan Akan tetapi Karena pandemi COVID-19 lalu Maka perayaan Natal bersama sempat ditiadakan Oktavia sendiri mengaku bahwa Ia akan ikut Natal bersama pada tanggal 27 Desember mendatang Tak ada gereja di Kecamatan Maja Umat Kristen dilarang ibadah Natal di Ruko Ini jelas bentuk diskriminasi Sejumlah umat Kristen di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten Mengaku tidak mau jika diminta beribadah Natal Di wilayah lain dengan alasan karena tidak ada gereja Pelarangan ini disampaikan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya Karena diklaim Ada pihak yang keberatan Jika Ruko dijadikan lokasi kegiatan ibadah Lantaran tidak sesuai peruntukannya Peneliti dari LSM Setara Institut menyebut Sikap Bupati ini jelas menunjukkan diskriminasi Terhadap kelompok minoritas Sebab hak beribadah dan beragam Memlekat pada setiap individu warga negara Yang dijamin oleh undang-undang Ubat Kristiani dan Muslim Mendekor pohon Natal di gereja Dimana salah satu umat Kristen Di Kecamatan Maja, Joshua Laseh Bercerita pada 25 Desember nanti Ia sekeluarga akan melaksanakan ibadah Natal Di sebuah Ruko di Perumahan Citra Majaraya Yang lokasi nyata jauh dari tempat tinggalnya Dan 25 Desember Di Eko Club Citra Majaraya Taulah Serbaguna Bupati beralasan karena ada protes dan keresahan Dari sejumlah warga Selain itu Ruko bukan diperuntukkan untuk ibadah Ia pun meminta Umat Kristen di Kecamatan Maja Agar ibadah Natal di gereja Yang berada di Kecamatan Tetangga Yakni Rangkas Bitung Yang jaraknya 20 km Soal ketiadaan gereja Yang meminta umat Kristen Untuk mengurus dan mengajukan Perizinan pendirian rumah ibadah Sesegera mungkin Sikap Bupati Lebak E.T. Octavia Jayabaya Yang tak memperbolehkan Umat Kristen merayakan ibadah Natal Di Aula atau Ruko Kecamatan Maja Akibat ketiadaan gereja Merupakan bentuk diskriminasi Terhadap kelompok minoritas Karena bagaimanapun Hak memeluk agama Dan beribadah Melekat pada setiap individu Warga negara Yang dijamin oleh UUD Selain itu ketiadaan gereja Tak bisa dijadikan Alasan pemda melarang ibadah Halili Hasan Kepada BBC Mengatakan Kita lihat gambaran umat muslim Kalau merayakan lebaran Saat idul fitri Bisa di lapangan Bahkan bisa menutup jalan Sehingga mestinya Tidak boleh ada Dikriminasi atau pembatasan Jadi kalau warga Diberi kebebasan memeluk agama Juga diberi kebebasan beribadah Dan hak atas memeluk agama Dan beribadah itu Melekat pada persorangan Bukan kelompok Umat Kristiani Dimana pantauan dari Setara institut pelarangan ibadah Bahkan mendirikan gereja Di Provinsi Banten Bukan kali pertama terjadi Di kota Cilegon Saat ini Tidak ada satupun gereja Karena dalihnya Ada penolakan Dari tokoh masyarakat setempat Kemudian di kota Serang Sejumlah orang Juga pernah melarang Umat Kristen Yang akan melakukan ibadah Di sebuah rumah Pada September lalu Dari video yang viral Di media sosial Tampak sejumlah pria Mendatangi rumah Milik seorang warga Kristen Dalam video itu Seorang pria berbaju koko Berwarna putih lengkap Dengan kopi yang terlihat Duduk di sebuah motor Sambil beradu argumen Dengan beberapa jemaat Berdasarkan analisi setara Masih terjadinya Pelarangan ibadah Dan pendirian rumah ibadah Karena ada kecenderungan Masih kuatnya Konservatisme Keislaman Di beberapa daerah Seperti Banten Dan Jawa Barat Di sisi lain Tak semua kepala daerah Berani digalurus Untuk bersikap Sesuai undang-undang Dan Pancasila Ada galanya Mereka Kata Halili Tunduk pada kelompok konservatif Hal inilah yang seringkali Dijadikan alasan Kepada kepala daerah Untuk melakukan Pembatasan Kegiatan ibadah Umat Kristen Maupun melarang Pendidikan gereja Di Banten Dan mayoritas Jawa Barat FPI masih kuat Dan masanya besar Meskipun sudah dilarang Sebagai organisasi Tapi secara penorangan Tetap mengusung Aspirasi konservatif Lalu apa solusinya? Bagi Halili Solusinya Ada pada pemerintah pusat Yakni di tangan Kementerian dalam negeri Serta Kementerian Agama Dengan cara meninjau ulang Peraturan pendirian rumah ibadah Karena kerap dijadikan Kambing hitam Tak diizinkan Pembangunan gereja Peraturan tahun 2006 ini Menurutnya Semestinya dipakai Oleh kepala daerah Untuk memfasilitasi Kelompok minoritas Untuk mendidikan rumah ibadahnya Dengan memediasi warga sekitar Dan juga kelompok yang menentang Intinya Meskipun Peraturan bersama Menteri Tahun 2006 ini Tidak dicabut Fungsi fasilitas bisa dijalankan Jika bisa Mereka Kemenang dan juga Kemendagri Berkolaborasi Melihat aturan ini Bahwa selama ini Dijadikan alasan administrasi Untuk melakukan diskriminasi Ke kelompok minoritas Untuk diketahui Syarat pendidikan rumah ibadah Merujuk pada Belai di atas Ada beberapa hal Yang pertama Harus memenuhi syarat administrasi Dan persyaratan teknis Bangunan gedung Kedua Mengantaui paling sedikit 90 orang identitas Pengguna rumah ibadah Yang disahkan oleh pejabat setempat Selain itu Ada dukungan dari warga setempat Setidaknya 60 orang Yang disahkan oleh Rumah atau kepala desa Lalu ada rekomendasi tertulis Dari kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota Dan rekomendasi tertulis Dari FKUB Kabupaten atau kota Dengan penambahan Keterangan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia PGI Yang akan melainkan Surat ke Bupati Lebak Dimana isi suratnya Meminta Agar ibadah perayaan Natal Bisa difasilitasi Pemda Supaya tetap dijalankan Di kejamatan Maja Meskipun Belum ada gereja resmi Sebelumnya Berita juga Mengatakan Keterangan Bupati Lebak E.T. Octavia Jayabaya Bahwa pihaknya Meminta Omad Kristen Untuk mengurus Dan mengajukan Perizinan Pendirian rumah ibadah Sesegera mungkin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati